Hei, kalian tau gak sih, mahasiswa disabilitas yang kulihat di Australia pasti dibekali sama yang namanya dokumen sakti Hmm, apaan sih dokumen sakti itu? Nah, aku bakalan cerita lengkap di Youtube channel aku, Eka Pratihita Fanti So, pastiin kalian nonton sampai selesai Ingat, dokumen sakti yang bisa bikin disabilitas semakin sakti Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin Please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tau tentang isu ini Dan kalau mau tanya-tanya, boleh kok komen Oke guys, selamat menonton ya and thank you so much Hey guys, welcome back to another episode of my Youtube channel Sama aku, Eka Pratihita Fanti Situ non-netra alay, non-gendut, non-cerewet mungkin Alright, hari ini aku balik lagi Dan today, I think I'm gonna share my experience study here in Australia Jadi aku bakalan share experience aku atau pengalaman aku study di Australia But, before going into our, I mean, before going into my explanation Aku bakal kasih tau dulu ke kalian Aku itu adalah seorang tona-netra total So, aku minta maaf kalau misalkan pandangan aku terlalu ke kiri ke kanan Atau kayak sometimes all over the place All over the place, maksudnya kayak kemana aja gitu ya Aku minta maaf karena memang aku tona-netra total Oke, nah guys, hari ini kayak tadi aku udah mention di awal I'm gonna share my experience sekolah di Australia So, it's university related Dan khususnya itu ngebahas tentang kayak Fasilitas apa sih yang bakalan didapat sama mahasiswa disabilitas Jadi ini khusus ke disabilitas Buat my friends, my fellow Indonesian friends yang ada di Indonesia And then you guys are going to study here This kind of information I think is gonna be pretty useful for you Karena ini adalah sesuatu yang esensi juga Maksudnya informasi yang aku share ini esensi banget Dan kalian pasti bakalan butuh ketika kalian kuliah di Australia Dimanapun universitasnya Oke, so hari ini guys aku bakalan ngebahas Informasi yaitu tentang dokumen sakti nih Jadi bakalan ngebahas tentang dokumen sakti Yang kalian para mahasiswa disabilitas Bakalan atau harus nge-hold Kalo misalkan kalian kuliah di Aussie Oke, dimanapun kampusnya gak cuma di Flinders Jadi for your information, aku kan studyingnya di Flinders University Di South Australia Tapi kalaupun kalian kuliah gak di Flinders Misalkan di Uni Adelaide gitu Atau di Uni SA Kalian juga bakalan dapet dokumen sakti ini Dokumennya itu apa dan kayak gimana Aku bakalan jelasin selengkap-lengkapnya But, keep this in mind, oke? You gotta watch this video till the end, oke? Jadi kalian harus nonton videonya sampai akhir Gak boleh ada yang di-cut, gak boleh ada yang di-skip Because you're gonna miss the information if you cut What? If you cut Nonton videonya atau nyekip-nyekip Please, please banget Para teman-teman disabilitas khususnya Atau misalkan kalian punya keluarga disabilitas dan mau kuliah di Aussie Please pastiin mereka nonton video ini Biar kalian jangan kehilangan arah Oke, langsung aja Kalian subscribe dulu Dan yuk kita lihat video atau penjelasan aku berikutnya Here we go Nah, untuk informasi yang pertama yang bakal aku share Yaitu berkaitan sama si Apa sih sebenernya dokumen sakti ini Atau access plan ini tuh sebenernya apa sih Oke, access plan ini guys Dia sebenernya kayak cuman lembaran kertas doang Atau kayak lembaran file Yang bisa kalian baca di komputer kalian Atau di handphone kalian gitu ya So, there's nothing special with this document Ini bener-bener kayak dokumen biasa aja But, yang special adalah isi dari dokumen ini guys Jadi, dokumen access plan ini adalah dokumen yang diberikan Kepada para mahasiswa disabilitas yang berkuliah di universitas-universitas di Australia Termasuk Leaders University Dimana di dalam dokumen itu berisi tentang penyesuaian-penyesuaian Ataupun kayak hak-hak apa aja sih yang kalian bisa dapat Sebagai mahasiswa disabilitas yang kuliah di universitas tersebut gitu ya Contohnya, hak untuk menggunakan komputer bicara gitu Untuk Tuna Netra Atau misalkan hak untuk mendapatkan extension untuk pengumpulan tugas Deadline pengumpulan tugas Atau juga hak untuk kayak mendapatkan extra time bagi Tuna Netra Yang mengerjakan ujian Misalkan yang anak-anak atau mahasiswa biasa itu Satu jam, cuman nanti si Tuna Netra ini boleh ngerjain sampai satu jam setengah Jadi, you know, like beberapa penyesuaian kayak gitu deh Gitu kan Dan apalagi ya Termasuk juga disabilitas lainnya Gak cuman Tuna Netra aja Jadi untuk semua disabilitas Bahkan si dokumen access plan ini gak hanya untuk disabilitas guys Jadi just in case kalian itu kecelakaan Misalkan kalian itu bukan disabilitas ya Cuman mungkin pas naik motor Naik sepeda Ataupun naik mobil Kalian kayak nubruk tong sampah Ya pokoknya kayak kalian injiri gitu Dan kalian pasti gak bisa kayak ngerjain tugas Ataupun masuk kelasnya itu kayak biasanya gak bisa dong Jadi kan ada fungsi-fungsi mungkin tangan kalian kekilir Jadi kalian gak bisa nulis dengan lancar Ngetik dengan lancar So, kalian butuh penyesuaian Ataupun butuh extension deadline tugas juga dong Kayak disabilitas Nah, kalian juga boleh banget untuk punya dokumen sakti ini Jadi kalian boleh Gak cuman disabilitas Tapi kalian yang injiri juga Boleh minta si access plan ini Oke, jadi itu isi dari si dokumen access plan Nah, sebenernya si dokumen access plan ini Dia itu disediakan di setiap universitas Atau di institusi pendidikan Karena memang dititahkan gitu ya Dititahkan sama undang-undang di Australia Yaitu Disability Discrimination Act Atau undang-undang anti diskriminasi untuk disabilitas Jadi disini ada DDA namanya This is pretty popular I guess Jadi kalau kalian belajar isu-isu disabilitas di Aussie Pasti tau banget yang namanya DDA Mungkin kalau di Indonesia itu undang-undang disabilitas gitu ya Atau mungkin di Amerika juga kalau gak salah Ada sih undang-undang anti diskriminasi terhadap disabilitas juga Jadi hampir di beberapa negara itu Punya this kind of act gitu ya Nah, di dalam DDA ini diatur bahwa Come on, kalian itu harus memberikan hak yang sama terhadap disabilitas Gak boleh ada diskriminasi di berbagai bidang terhadap disabilitas Termasuk di dunia pendidikan So, untuk di bidang pendidikan Salah satu yang harus direalisasikan adalah Adanya penyesuaian adjustment gitu ya Dan juga adanya kesetaraan Untuk disabilitas mengakses perkuliahan di kampus yang sedang mereka Apa sih? Di universitas yang mereka sedang kuliah gitu So, automatically si kampus tersebut harus memberikan akses yang accessible Termasuk adjustment-adjustmentnya yang tertuang di dalam si dokumen access plan ini Jadi, itu dia asal mula kenapa sih bisa keluar yang namanya access plan ini Di Indonesia, apakah ada komen ya guys? Kalau misalnya kalian pernah kuliah dan kalau itu disabilitas Dan pernah dapet this kind of document di kampus kalian di Indonesia Please share that to me Mungkin yang lainnya juga pengen baca Cuma kalau aku, when I was in my graduate study Aku gak dapet this kind of document Jadi, penyesuaian itu tetap ada But, itu gak dicantumkan di dalam sebuah dokumen kayak access plan ini So, you know It's a new thing for me Jadi, ini hal yang baru buat aku selama kuliah di sini But, I think it's pretty useful for me Sebagai mahasiswa disabilitas Apalagi yang perlu aku jelasin tentang access plan ini Ya, pokoknya gitu sih ya Access plan ini tuh berisi penyesuaian-penyesuaian apa Yang bakalan diterima sih mahasiswa disabilitas Tapi ingat sekali lagi, mind you Gak cuma disabilitas Tapi juga kalian yang mungkin injury juga Dan gak bisa mengerjain tugas secara maksimal Ataupun gak bisa berkuliah secara maksimal Kalian boleh kok hold this document Oke, dan juga ada informasi tambahan nih guys Aku pernah juga bahas informasi ini Di solider.id Itu adalah sebuah channel informasi Atau kayak website informasi gitu Yang berkaitan sama disability issues So if you guys are interested in disability issue Or you're looking for news or information about disability issue Kalian bisa akses solider.id Aku sih bukan kontributor tetap disana But sometimes aku bikin artikel yang berkaitan sama women Or like education juga Dan aku share di solider.id Kalian bisa cek atau nanti aku paste Aku taruh linknya di description Oke Nah moving on ke informasi berikutnya nih guys Eh tapi maaf ya kalo misalkan kalian ngeliat aku kayak kamarnya messy banget It's my room here in Australia Dan kos-kesan aku maksudnya ya Dan maaf kalo badan aku gendut Atau aku terlalu santai Atau mungkin mata aku terlalu ke kanan kiri I'm so sorry Karena ya malu melihat tunanya tidak total Dan aku ngerekam sendiri Jadi aku gak tau apakah mata aku udah tepat ke kamera atau belum Oke nah informasi berikutnya guys yang bakalan aku share adalah Gimana caranya mendapatkan si akses plan ini Oke caranya tuh gampang banget guys Jadi akses plan ini dia tuh available atau tersedia di disability service Oke Disability service itu apa? Ya layanan disabilitas gitu Kalo di Indonesia kan memang gak semua kampus itu punya layanan disabilitas kan Yang aku tau tuh yang ada layanan disabilitasnya tuh kayak di Universitas Brawijaya Atau mungkin di UIN Sunan Kalijaga Atau mungkin di beberapa kampus lainnya juga gitu ya Tapi gak semua kampus punya layanan disabilitas But here in Australia Aku bisa bilang walaupun aku gak pernah survei Tapi aku yakin sih setiap kampus tuh punya layanan disabilitas Karena memang itu tercantum di undang-undang gitu Di DDA tadi Disability Discrimination Act Yang mana setiap institusi pendidikan harus punya sebuah layanan Ataupun sesuatu yang bisa menunjang asesibilitas mahasiswa disabilitas untuk kuliah di kampusnya Otomatis namanya layanan disabilitas itu harus ada dong Karena ini selayanan disabilitas ini bakalan relate kemana aja Termasuk ke material belajar Ke adjustment adjustment and stuff like that Oke mungkin bakalan aku bahas terpisah nanti tentang si disability service ini Cuma balik lagi ke akses plan Jadi akses plan ini dia tersedianya di disability service Jadi kalau misalkan kalian contoh Kalian kuliah di Flinders University First thing first Kalian harus cari di mana itu disability service-nya Oke Kalian harus cari where the disability service is Oke Kalau disini di Flinders Dia itu terletak Disability service-nya terletak di gedung health and counseling Kalau gak salah disitu Jadi disitu juga ada si disability service-nya Oke Nah kalian harus datang tuh ke disability service-nya Atau kalau misalkan tahu emailnya Ya email aja atau telepon aja Bikin appointment untuk ketemuan gitu ya Yang jelas si dokumen ini Gak serta-merta ketika kalian daftar ke Flinders Misalkan terus langsung treng gitu Langsung tralala Langsung nemu email masuk inbox gitu ya Oh my god I got this document bla 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 Enggak Kalian harus mengupayakannya Kalian you have to try to afford this document gitu ya Kalau misalkan aku Aku kan mahasiswa Australia World Scholarship Jadi aku difasilitasi oleh International Student Service Di Flinders ISS Yaitu melalui student advisor aku Beliau itu namanya Anthony Say hello ya Buat Anthony Nah Anthony ini Ngajak aku buat ketemuan Sama disability service gitu ya Tapi aku gak tau Kalau misalnya kalian kuliah disini Secara dana pribadi Maksudnya bukan lewat Biasis lo kayak aku Aku gak tau Mungkin sih harus support sendiri Kalian harus Harus akses Tapi sebenernya sih menu disability service Aku rasa adanya di websitenya Kampus kalian Kayak misalnya di Flinders Itu kalau gak salah Ada kontaknya untuk health and counseling gitu Dan disability Jadi kalian boleh cari infonya emailnya Atau teleponnya di website Informasi berikutnya Berikutnya bakal aku share Itu tentang Gimana sih nanti ketika kalian di disability service Dan mau dapetin itu gimana Oke jadi gini Ketika kalian udah ketemu sama orang disability service Nanti kalian tuh bakalan di assessment Oke kalian bakalan di assessment Kayak misalkan Kalian tuh jenis disabilitasnya apa Terus juga Jenis penyesuaian yang kita Butuhkan tuh seperti apa Kayak gitu Jadi gak bisa di generalisir Misalkan aku sama Reza gitu Reza itu salah satu mahasiswa disabilitas juga Di Flinders University Dia itu pengguna kursi roda Nah aku sama Reza Bisa jadi kebutuhannya Atau butir-butir yang tercantum di access plannya itu berbeda Karena si Reza ini Kebutuhannya Pasti Punya sendiri gitu Sebagai disabilitas pengguna kursi roda Sedangkan aku Tuna netra total Aku juga punya Kayak Apa sih nangangnya Penyesuaian aku sendiri Jadi kita gak bisa generalisir Kayak misalkan Oke Reza punya access plan Eka juga punya access plan Oh mereka berdua sama nih Ininya apa Isi-isi butir-butir access plannya Belum tentu guys Belum tentu Karena assessment ini Atau si disability service ini Melakukan assessment berdasarkan Jenis kedisabilitasan masing-masing Tipe-tipenya Dan kebutuhannya masing-masing Jadi gak bisa disamain Kayak default aja gitu Kayak misalkan access plan Udah Flinders ngeluarin access plan Isinya gini Buat disabilitas semuanya sama Butir-butirnya No Jadi sekali lagi aku ingetin Access plan ini berisi butir-butir ya Butir-butir apa Ayam Telur ayam No 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 Krik-krik Nggak Tapi berisi kayak Apa ya Bunyi-bunyi Bentuk penyesuaian apa Yang dibutuhkan Si disabilitas ini So Aku sama disabilitas lain Pasti bisa beda Kebutuhannya Kan Aku tunanetra total Aku gak bisa lihat apapun Contohnya Ini contohnya Aku gak bisa Baca cepat Gitu kan Karena aku bergantung Sama screen reading software aku Sama Pembaca layar aku Jadi Kalau aku dibandingin sama Orang yang bisa melihat Maksudnya secara penglihatan itu Baik Gitu ya Gak ada gangguan Pasti aku gak bisa doang Sama ini Ya gak sih Makanya aku butuh Yang namanya penyesuaian Berupa Penambahan jam Ketika aku Contohnya ngerjain ujian Atau ngerjain kuis Kadang misalnya Per topik Atau permata kuliah Itu ada Ininya masing-masing Maksudnya ada Jenis assignment Kita nyebutnya Assessment What? Iya Assessment Jenis assessment Atau assignment Gitu ya Itu masing-masing Ada yang berupa Kuis Ada yang berupa Eksam Ada yang berupa Nulis Essence Stuff Stuff Kayaknya aku pernah Bahas juga Jenis-jenis assignment Di podcast aku So kalian cek aja Nongkrong cantik Di Spotify Atau Apple Podcast ya Karena aku udah pernah Bahas tentang jenis-jenis assignment Di kampus Australia Oke Jadi gitu Jadi contohnya Aku ngerjain kuis Nah Kalau misalkan Mahasiswa lain Ngerjain kuisnya Kan Kita kalau ngerjain kuis Kan kayak Online gitu kan Langsung di websitenya Websitenya Finders Terus nanti Kalau misalkan Mahasiswa lain Kan bisa cepat Langsung pake mata Langsung klik-klik Klik-klik Pilihannya Kalau tunan etra Kan gak bisa kayak gitu Apalagi tunan etra total Yang bener-bener Gak punya penglihatan Sama sekali Kita mengandalkannya Screen reader Gitu ya Pembaca layar Jadi lama gitu Aksesnya So Gak adil dong Kalau misalkan Yang awas Dapetnya 1 jam Yang tunan etra total Juga 1 jam Makanya Kami Para tunan etra total Butuh yang namanya Adjustment Jadi kita biasa Dikasih tambahan Waktu setengah jam So Aku dapetnya 1,5 jam Padahal yang lainnya Dapetnya 1 jam Dan itu tertuang Di access plan Jadi access plannya Kurang lebih berbunyi Apa namanya Di dalam mengerjakan Kuis Atau exam Mahasiswa tunan etra Ini Misalnya 1,5 jam Atau 30 menit Dari waktu normal Misalkan waktu Orang normal Maksudnya bukan orang normal Maksudnya waktu normal Atau Regular Waktu yang disediakan Si dosennya adalah 2 jam Aku dapetnya 2,5 jam Kayak gimana ya Sebenernya bukan Setengah jam sih Lebih ke kayak 50% gitu loh Tapi sekali lagi Ini bergantung ke Istilahnya Diskusi kalian Sama disability service Atau kayak Sama Bukan ego Ya pokoknya Assessment lah Assessment yang kalian Lakukan Sama si disability service Kan mereka juga Melihat dong Kondisi kita itu Kalau misalkan kita Tunan etra total Pastinya beda dong Sama yang orang Misalkan orang Tunan etral low vision Misalkan mereka itu Pake alat bantu tertentu Aku Enggak Gitu-gitu loh Kayak misalkan Disabilities lain Ada yang pake dragon Software dragon Aku enggak Jadi beda-beda Tergantung Per individunya Per disabilitasnya Jadi kalian harus Konsultasi sendiri Sama si disability service Paham gak sih Maksud aku Pokoknya intinya Butir-butir Penyesuaian Di dalam si Access plan ini Enggak default Oke Enggak default Jadi itu Flexible Depends on The types of Your disability Jadi Enggak default Dan itu bergantung Sama jenis Disabilitas kalian Tingkat Kedisabilitasannya Juga Si tunanetra total Sama low vision Probably bisa beda Kebutuhannya Yang pake kursi roda Dengan yang Pake Tongkat Alat bantu tongkat Gitu ya Temen-temen yang Physical impairment Itu Bisa jadi beda Gitu loh Kebutuhan Yang hearing impairment Yang bisutuli Kemungkinan Kebutuhannya beda Sama yang tunanetra Gitu Jadi Balik lagi Jenisnya Dan juga tingkat Kedisabilitasannya All right Keep this in mind Okay Well moving on Nah Kapan sih Dan gimana sih Kita menggunakan Access plan ini All right Jadi kita gunakan Access plan ini Bukan untuk Hiasan aja Di rumah Atau untuk Bungkus gorengan No Tapi kita bisa gunakan Ketika kita minta Extension request Nah Kalo di awus ini ya Semuanya kan Tersistem nih Kalo misalnya kita Belum Selesai ngerjain tugas Kita bisa request For extension Nah Dilakukannya Gak cuman sekedar Kayak nge-email ke dosen Kayak di Indonesia Gitu enggak Tapi udah ada fiturnya Di website-nya Kampus tersebut Contohnya di Flinders Itu udah ada Tool atau fitur Yang namanya Extension request Atau Permintaan penambahan Jam Ngumpulin Atau deadline Ngumpulin tugas Nah Ketika kita mau Ngumpulin tugas Dan kita belum Selesai Ya Para disabilitas Karena emang kan Secenderungannya Kalo disabilitas itu Butuh extra time ya Karena misalnya Contoh Tuna Netra Mereka itu Baca jurnal Yang segitu Banyaknya Dengan bergantung Ke screen reader Dan itu Berbahasa Inggris pula Pasti text time Kita enggak bisa Locate information Dengan mudah Kayak kalian yang Awas Atau cited Baca buku ya Jadi kita extra time Dan memang Extra time itu Diperbolehkan Dan itu Syah Halal gitu ya Karena memang Tercantum di Access plan Di kebijakan Adjustment Untuk disabilitas Jadi kita sah-sah aja Minta extension request Orang yang bukan Disabilitas aja Sah kok minta extension Apalagi kita Tapi syaratnya Minta extension Kita harus mengirimkan Atau mengupload Dokumen pendukung Nah untuk disabilitas Yang minta extension request Otomatis dokumen pendukungnya Adalah si access plan itu Atau si dokumennya itu Gitu loh Kita enggak sekedar Minta request doang Bla 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 Alasannya apa No, tapi kita We gotta upload the file Atau the document Oke, nah itulah Pentingnya si access plan ini Atau misalkan ada Just in case gitu ya Ada yang rese gitu loh Staff ataupun dosen yang rese Nah kita tunjukin Misalkan kita enggak boleh Bawa laptop ke kelas gitu Enggak boleh Enggak boleh Bawa laptop ke sini Nah kita bisa advocate Kita bisa advokasi diri kita Dengan cara Tunjukinlah si dokumen Sakti ini Yaitu si access plan Jadi itu fungsinya Jadi access plan ini Melindungi hak-hak disabilitas Dari segala macam Jidis diskriminasi Di kampus gitu ya Karena memang Itu sah Udah tercantum putir-putirnya Di access plan itu Jadi ini penting banget Daripada nanti Kalian ngerti tugas belum selesai Gitu kan Terus Kalian keteteran Jadi harus hold Si dokumen sakti ini Dan upload deh Di sistemnya kampus kalian Alright Itu dia tadi guys Info tentang access plan Dokumen sakti untuk disabilitas Yang kuliah di LC Yang benar-benar bermanfaat Dan pokoknya Aku suggest ke kalian semua Kalau misalkan kalian kuliah di sini First thing first Kalian dapetin si dokumen sakti ini Karena Ini sangat bermanfaat Ketika kalian kuliah nanti Untuk adjustment Dan untuk accessibilitas Dan segala macamnya Oke So Mind cheer Ya Dan juga Oh iya Aku minta maaf ya Sekalagi kalau misalnya ini Pandangan aku Nggak fokus ke kamera Maksud sorry Mau banget Dan nanti next time Aku bakalan share Lebih detail lagi Gimana pengkuliahan Sebagai disabilitas Di AUSI pastinya So pastikan kalian subscribe Dan juga Apa ya Ya aku Aku juga berharap sih Mudah-mudahan di Indonesia Akan ada juga Kayak kebijakan Tentang access plan Kayak gini Karena ini sangat useful Aku tahu sih Kampus-kampus di Indonesia Itu udah menerapkan Model kayak Penyesuaian gitu kan Kayak di Udinus Kampus aku dulu Kuliah S1 Itu tuh keren banget Kampusnya karena Udah komputerisasi Dan kayak memudahkan Disabilitas Atau tunan netra Khususnya gitu ya Untuk kuliah di sana Karena kita boleh pakai laptop Ujian juga pakai sofa And stuff like that Tapi memang Belum ada regulasi Secara Apa ya Secara formil Kayak Exus plan Kayak tertuang Secara tertulis Dan segala macam Belum ada Tapi mudah-mudahan Next time Bakalan ada Kampus-kampus yang kayak gitu Khususnya di Udinus Kampus Ketercinta Dan di kampus-kampus lainnya juga Pastinya Dan kita sebagai disabilitas Kalau kita tahu Informasi seperti ini Gak ada salahnya untuk di-share Dan mudah-mudahan Ada kalian-kalian ini Yang nonton Para pekerja Atau staff Ataupun stakeholders Di institusi pendidikan Dan mudah-mudahan bisa merealisasikan Disability Service Dan juga Akses plan di Indonesia Agar disabilitas bisa lebih Apa ya Bisa lebih nyaman lagi Berkuliah Dan setara gitu Hak-haknya Dipenuhinya sama Oke guys I think that's pretty much it Jangan lupa subscribe Oke Alright guys That's all for today And thank you so much For watching my video Dan jangan lupa subscribe Like and share Dan komen Kalau kalian mau Request atau tanya-tanya And see you later I'll be together Bye Bye Mwah 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 Mwah